Pendekar Bloon cari jodoh jilid 34. Pontang Panting Tong Kuitik adalah hongkong dari Dara In Hong, dalam jilid 10 yang lalu, telah diceritakan bahwa ketika berada di puncak Giyok Linia di Gunung Luau San tempat kediaman almarhum pendekar Kim Tian Chong telah terjadi pertempuran dasyat. Sebagai mana telah dituturkan dalam jilid itu, kedatangan Tong Kuitik ke Giyok Linia adalah mengantar cucu perempuan si Dara In Hong yang menemani seorang pemuda cakap bernama Wan Ong Kui. Rombongan An Wan Kui terdiri empat orang yaitu Wan Ong Kui, Han Bing Ninhang dan Engkongnya, Tong Kuitik. Wan Ong Kui hendak mencari si Bloon Putra Kim Tian Chong guna membalas dendam, tetapi di tengah jalan dia bertemu dengan Nona Han Bing yang juga hendak mencari Putra Kim Tian Chong. Tetapi tujuan Han Bing adalah berbeda bahkan berlawanan dengan Wan Ong Kui. Nona Kentik itu disuruh ayahnya, Han Bun Leong, menuju ke Giyok Linia, menyerahkan surat kepada Putra Kim Tian Chong yang isinya mengatakan bahwa menurut perjanjian antara Han Bun Leong dengan Kim Tian Chong dahulu, maka Putra dan Putri mereka akan dijodohkan. Maka karena kata Tai Goan terancam bahaya diserang pasukan Cheng, Han Bun Leong menyingkirkan Putrinya ke tempat calon suaminya yaitu Putra Kim Tian Chong. Waktu rombongan Wan Ong Kui tiba Giyok Linia, tiba dua mereka disergap oleh kaki tangan kerajaan Cheng yang terdiri dari tiga jago sakti yakni sastrawan Ko Chai Seng yang memiliki ilmu tutuk yang sakti. Hian Hian Tojin Sute dari Ketua Perguruan Gobi Pei dan Pertapa Suto Kiat Ahli Ilmu Silatengi Jiao Kang, dan Barbak, Pangeran Boan yang masih saudara dengan Panglima Besar Torgun. Kedatangan rombongan kaki tangan Cheng itu sebenarnya hendak mencari Bloan. Mereka mendengar bahwa Bloan itu seorang pendekar aneh yang memiliki kepandayan gaib. Mereka hendak memujuk Bloan agar mau bekerja pada kerajaan Cheng agar dapat mempengaruhi jago dua silat supaya mau menggabung bekerja pada kerajaan Cheng. Tetapi bukan Bloan yang mereka jumpai melainkan rombongan Wan Ong Kuo Wi. Secara kebetulan Hian Hian Tojin memang hendak mencari Tong Kuitik, karena Tong Kuitik dianggap bersalah dan dikeluarkan dari Perguruan Gobi Pei. Sudah tentu Tong Kuitik tak mau menyerah maka terjadilah pertempuran dasyat. Dalam menghadapi Hian Hian Tojin, sebenarnya Tong Kuitik masih sungkan karena ia mengingat budi kebaikan dari susioknya, Paman Guru, Biao Cheng Tojin. Hian Hian Tojin adalah murid dari Biao Cheng Tojin. Untung saat itu terjadi pertukaran lawan. Wan Ong Kui yang semula berhadapan dengan Sutu Kiat, kini berganti lawan dan Hian Tojin. Sedang Tong Kuitik yang bermula melawan Hian Hian, berganti lawan Sutu Kiat. Agar Tong Kuitik tidak sempat membantuan Ong Kui maka Hian Hian memancing pemuda itu supaya bertempur di luar rumah. Juga Sutu Kiat dan Tong Kuitik ikut bertempur di luar rumah. Dalam pertempuran yang dasyat dengan pertapa Sutu Kiat, Tong Kuitik berhasil menghantam lawan sehingga terlempar ke bawah jurang tetapi dia sendiri juga menderita luka dalam yang parah. Waktu Sutu Kiat dapat mendesaknya dan hampir dapat mencengkeram tenggorokannya, dalam keadaan yang gawat antara mati atau hidup, Tong Kuitik menyemburkan ludahnya dan tepat mengenai mati lawan. Seketika gelaplah pandang mati Sutu Kiat, dia menjerit dan terjengkal ke dalam jurang. Tetapi dia masih sempat menyambar lengan Tong Kuitik untuk ditariknya juga sehingga keduanya jatuh ke dalam jurang. Karena biji matanya sakit sekali dan tak dapat dibuka, Sutu Kiat hancur kepalanya ketika terbentur batu yang berada dalam dasar jurang. Tong Kuitik masih untung. Dia dapat bergeliatan berusaha untuk menyelamatkan diri. Tetap pita urung punggung terbentur batu dan pingsanlah dia. Hampir tiga bulan dia harus merawat lukanya. Setelah merasa kesehatannya putih, barulah dia naik ke atas dan mencari In Hong. Hari itu ia tiba di wilayah Ikchiu. Ketika sedang berjalan menuju ke sebuah desa, ia melihat kawanan prajurit sedang mengganas penduduk. Yang membuat kemarahannya berkobar adalah ketika kawanan prajurit itu, kecuali merampas harta benda, juga mengganggu gadis dan wanita dua. Dia segera menyerang mereka sehingga terjadi pertempuran yang dirasyat. Tong Kuitik masih belum sembuh betul. Maka dalam pertempuran melawan keroyokan prajurit itu dia harus bersusah payah untuk bertahan. Untung Huruhara segera datang. Demikianlah asal-usul mengapa Tong Kuitik tiba-dua muncul di desa itu dan kebetulan bertemu dengan Huruhara. Namun Tong Kuitik belum kenal siapa Huruhara itu. Yang dicari oleh rombongannya waktu ke puncak giyoklinia dahulu adalah Bloon, putera Kim Tian Chong. Mengapa Tong Kuitik terkejut waktu bertukar pembicaraan dengan Huruhara adalah karena merasa bahwa pemuda yang dandanannya nyentrik itu bicara secara ceplas-ceplos, sederhana dan polos. Waktu Huruhara memberi hormat kepadanya, dia terkejut dan buru dua mengangkat tubuh pemuda itu. Ah! Leon Hiantit, jangan banyak peradatan. Diam dua dia terkejut mengapa begitu ringan dan kosong tubuh Huruhara ketika diangkatnya. Aneh, pikirnya. Tetapi pada lain saat dia merasa malu sendiri, ah, mengapa ia hendak menguji seorang pemuda yang jujur dan berbudi. Hiantit tadi hendak menganjurkan supaya prajurit dua itu mau kembali dan membantu pada Menteri Sugohuat yang kini sedang mempertahankan daerah yang ciu, apakah Hiantit bekerja pada Sutaijin tanya Tong Kuitik. Kini dia membahasakan Huruhara dengan sebutan Hiantit atau Keponakan. Sutaijin adalah Menteri Kerajaan yang jujur dan setia. Maka aku harus membantunya Paman, jawab Huruhara, Paman, walaupun dalam hati kecilku aku percaya seratus persen kepada Paman, tetapi tugas negara menuntut aku supaya jangan mudah percaya kepada orang yang baru dikenal. Agar aku dapat mempertanggungjawabkan kesetianku kepada tugas yang sedang kulaksanakan, maukah Paman menceritakan sedikit tentang diri Paman? Tong Kuitik mengangguk tertawa, bagus, Hiantit. Memang seharusnya begitulah engkau bertindak apabila sedang melakukan tugas negara yang penting. Baiklah, Hiantit, akan ku ceritakan serba singkat tentang diriku. Tong Kuitik lalu menuturkan perjalanannya selama ini bersama In Hang dan mengikuti rombongan Wan Ong Kui, Han Bi Ing mencari putra Kim Tian Chong di puncak Giyok Linia, hingga dia sampai jatuh bersama Sutokiat ke dasar jurang. Walaupun dalam hati terkejut mendengar rombongan Wan Ong Kui itu hendak mencari bloon, tetapi huru-hara masih dapat tenangkan diri. Paman, tahukah Paman mengarah Nona Hon Bi Ing hendak mencari putra Kim Tian Chong itu dia bertanya dengan suara setenang mungkin. Menurut keterangan In Hang, Han Bun Leong ayah dari Nona Hon Bi Ing itu telah bersepakat dengan Kim Tai Hiap untuk menjodohkan putra-putri mereka. Oh, mau tak mau terpaksa huru-hara menghela. Napas. Waktu kota Taigoan terancam serangan pasukan Cheng, Han Bun Leong khawatir dan suruh putrinya menuju ke tempat kediaman calon suaminya di Giyok Linia itu. Ma'atiyo'i. Lo, kenapa hiantit? Ah, tak apa dua, Paman, huru-hara tersipu-sipu menjawab. Namun dalam hati dia mengeluh, ah, kalau saja aku masih berada di gunung. Tentulah akan kesampokan dengan Nona itu. Kemudian dia ya cepat dua mengalihkan pertanyaan, lalu apakah bertemu dengan putra Kim Tian Chong? Ya, kata Tong Kui Tak, tetapi dia menolak keras dan tak mau menerima Nona Bi Ing sebagai istrinya. Aneh sekali anak itu. Sudah tentu saja dia menolak karena dia merasa tak pernah ditunangkan oleh orang tuanya dengan orang, huru-hara membenarkan tindakan Sian Li, sumuainya yang menyaru jadi dirinya, bloon. Paman mengatakan dia aneh, apanya sih yang aneh tanyanya pula. Masa seorang pemuda memakai beda muka yang tebal dan waktu bertempur dia menggunakan ilmu pedang Giyokli Kiam Huat. Bukankah ilmu pedang itu hanya layak dimainkan oleh seorang anak perempuan? Jam dua hutu kira geli tetapi dia tak mau mengatakan apa dua. Setelah Paman dapat naik dari dasar jurang, apakah Paman tidak datang ke Wisma di Giyokli Nia lagi? Ya, tetapi Wisma itu sudah kosong. Baik Wan Ong Kui dan cucu Kuin Hang serta Nona Hon Bing, sudah tak ada. Demikian pula dengan putra Kim Tai Hiap yang bernama Sibloon itu. Loh, bukankah Wan Ong Kui juga bertempur di luar melawan dan Hianto Jin? Ya, tetapi bagaimana nasibnya, aku juga tak tahu. Lalu Paman sekarang hendak kemana? Mencari cucu Kuin Hang? Paman, kata Huruhara dengan nada serius, maukah Paman memberi sedikit bantuan kepadaku? Tentu saja mau, Hiantit. Sebenarnya tak perlu harus merepotkan Paman, tetapi karena aku sedang melakukan tugas penting maka terpaksa aku akan memint bantuan Paman. Tanda petik. Ah, tak usah sungkan, Hiantit. Katakanlah, apa yang harus ku kerjakan. Begini Paman, kata Huruhara, tolong Paman bawa prajurit dua yang masih ingin mengabdi kepada negara itu ke Yang Chiu. Serahkan kepada Menteri Pertahanan Soe Tai Jin. Katakan bahwa kita telah mencengumpuikan anak buah pasukan Jenderal Kokiat yang tercerai berai. Nol, baik, baik, Hiantit. Ku kira Hiantit akan meminta pertolongan apa. Kalau hanya itu sudah tentu aku senang sekali melakukannya. Karena aku pun merasa mempunyai kewajiban untuk membantu negara. Sisa anak pasukan Jenderal Kokiat yang dibawa oleh Lituwiti yang itu masih berjumlah 40 orang. Tank Witik segera membawa mereka menuju ke Yang Chiu. Tentu masih banyak lagi anak buah pasukan Jenderal Kokiat yang meninggalkan pasukan dan membentuk kelompok sendiri dua, pikir Huruhara. Dia memutuskan untuk mencart lagi. Karena peristiwa pembunuhan Jenderal Kokiat itu ternyata di Ik Chiu maka dia pun menuju ke kota itu. Memang benar juga. Ketika tiba di luar daerah Ik Chiu, ia melihat suatu pemandangan yang ganjil. Sekelompok prajurit Beng sedang dihadang oleh tiga orang. Yang satu. Seperti seorang sastrawan, yang satu seorang buaan berpakaian indah dan yang satu memakai seragam perwira. Hai, siapakah pimpinan kalian seru sastrawan itu? Aku, seorang sersan yang membawa kelompok prajunt. Beng, maju. Mau kemana kalian? Akan menggabung diri dengan pasukan kerajaan Beng yang lain, sahut sersan itu. Bukankah kalian ini anak pasukan Jenderal Kokiat? Benar. Jenderal kalian telah dibunuh oleh Jenderal KHO Tingkok, bukan? Ya. Mengapa kalian tak berontak melawan Jenderal KHO yang telah membunuh Jenderal kalian? Mereka telah mengadakan persiapan yang ketat untuk menyergap kami, untung kami dapat meloloskan diri. Dan memang sebelumnya Jenderal Kami telah memberi pesan. Apabila sewaktu-waktu terjadi sesuatu yang menimpa pada dirinya, kami disuruh lekas dua menggabung pada Menteri Pertahanan Su Taijin. Sastrawan itu tertawa, Ho, kalian tahu bagaimana keadaan Menteri Su itu? Dia berada di Yang Chiu. Benar, sahut sastrawan itu, tetapi ketahuilah bahwa wilayah Hopak sudah diserang pasukan kerajaan Cheng dan Yang Chiu pun sudah dikepung. Jangankan manusia, bahkan lalat pun tak mungkin keluar dari kota itu. Sersan itu tertegun. Apabila kalian kesana, berarti kalian mengantar jiwa saja, kata sastrawan lebih lanjut. Eh, mengapa kalian masih mimpi hendak membela kerajaan Beng? Siapa engkau seru-sersan itu? Aku adalah penolong kalian, kata sastrawan itu. Ada dua buah jalan yang kalian boleh pilih. Kesatu, jalan maut yaitu apabila kalian masih tetap hendak menggabungkan diri dengan salah sebuah pasukan kerajaan Beng. Kedua, jalan hidup yaitu apabila kalian mau bekerja pada kerajaan Cheng, kalian akan diperlakukan sama dengan prajurit dua Beng karena pimpinan pasukan kerajaan Cheng itu dapat menghargai orang yang membantu kerajaan Cheng yang hendak menyelamatkan rakyat Beng dari tindasan Menteri 2, Jenderal 2 Pemerintahan Beng. Hektometer, engkau hendak membujuk kami seru-sersan itu. Jangan terburu-buru memberi keputusan, seru. Sasrawan, tetapi rundingkanlah dengan anak buahmu. Kalau kalian setuju, sekarang juga kalian akan diterima dengan tangan terbuka oleh pimpinan pasukan kerajaan Cheng. Tahukah kalian, siapa yang berada di sampingku ini? Tanda tanya. Sersan dan prajurit dua Beng mencurah pandang ke arah orang buah yang berpakaian indah. Inilah Pangeran Barbak, saudara dari Panglima Besar Torgun yang mengepalai bala tentara kerajaan Cheng. Pangeran Barbak telah berkenan, kepada setiap prajurit Beng yang mau bekerja pada pasukan kerajaan Cheng akan diberi hadiah uang sebanyak 100 TL perak, Tetapi kepada mereka yang tak mau bekerja pada kerajaan Cheng, akan dihancurkan saat ini juga. Jika begitu, akulah orang yang pertama-tama menyatakan tak sudi bekerja pada kerajaan Cheng. Jika begitu, engkaulah yang pertama harus mati. Tiba dua sastrawan itu ayunkan tangannya dan tahu dua sersan itu menjerit rubuh. Anak buah prajurit dua Beng terkejut bukan kepalang. Mereka tak tahu apa yang dilakukan sastrawan itu. Mereka hanya tahu si sastrawan itu angkat tangannya dan sersan pun rubuh. Nah, apakah kalian hendak mengikuti jejak sersan itu? Tanya sastrawan itu pula. Namun prajurit dua itu tak menyaut. Mereka diam saja. Hektometer, apakah kalian masih bersangsi tanya sastrawan? Itu, baiklah, sekarang kalian boleh menikmati permainan. Yang akan ku pertunjukkan ini. Dia menjemput tenam butir batu sebesar genggaman tangan lalu dilontarkan ke udara. Ketika keenam batu itu berhamburan jatuh sastrawan itu mengeluarkan sebatang pit baja lalu dia loncat menyambut keenam butir batu itu dan tering, tering, tering. Terdengar batu dua tadi berhamburan. Terdengar batu dua tadi berhamburan. Pecah tertutup oleh hujung pena baja si sastrawan. Nah, apakah sudah cukup serunya kepada kawanan prajurit itu? Kalian boleh bertanya pada diri masing dua, apakah tubuh kalian lebih keras dari batu dua itu? Kalau memang merasa lebih keras, silakan kalian membangkang seruanku. Tetapi kalau merasa kalian miliki tubuh dari dedeng, ku harap kalian menurut saja anjuranku tadi. Kawanan prajurit itu memang terlongong-longong menyaksikan pertunjukan yang dimainkan si sastrawan. Tetapi mereka masih belum memberi pernyataan apa dua. Aku juga ingin mempertunjukkan permainan, tiba dua perwira yang berada di samping pangeran barbak berseru. Dia terus menghampiri ke sebuah gunduk batu karang yang terletak di tepi hutan. Selaka, huru hara menjerit dalam hati. Ternyata perwira itu menghampiri batu karang tempat huru hara bersembunyi. Kalau perwira itu menghantam batu, tentulah dia akan ketawan atau bahkan mungkin menderita cipratan batu. Lihat, prajurit dua, batu sebesar kerbau ini akan kuhancurkan. Begitu berseru perwira itu terus bersiap di depan batu, menyingsingkan lengan baju lalu ayunkan tinjunya. Wah! Tiba dua perwira itu menjerit kaget karena pukulannya mengenai tempat kosong. Batu karang itu dapat berkisar ke samping, seolah menghindari pukulan si perwira. Perwira itu masih belum sadar. Dia ayunkan pukulannya lagi, wah kembali ia menjerit kaget karena lagi dua batu itu dapat berkisar ke samping menghindari pukulannya. Saudara Rapa, berhenti, periksalah di belakang batu itu, seru sastrawan yang menyaksikan peristiwa aneh itu. Rupanya perwira yang dipanggil dengan Saudara Rapa itu tersadar. Ya, dia memang bernama Pakim, perwira yang pernah datang ke Luhusan untuk mencari si Bloon dulu. Pakim terus lari ke belakang batu. Tetapi anehnya, dia tak muncul lagi. Sudah tentu pangeran barbak heran dan terus hendak menghampiri. Jangan pomelek, pangeran, biarlah aku yang memeriksanya. Sastrawan mencegah seraya terus melesat ke belakang batu. Uh tiba dua sastrawan itu terkejut karena Pakim menyerangnya. Karena jarak amat dekat dan terjangan itu berlangsung secara mendadak dan cepat sekali, sastrawan tak keburu menghindar. Terpaksa dia mendorong kawannya itu, bluk titik. Pakim mencelat dan jatuh terjerembap ke belakang, tak berkutik lagi. Hola, bagus sastrawan, tiba dua terdengar huru-hara berteriak, masa kawan sendiri engkau dorong sampai ambruk. Sastrawan itu terkejut. Seketika dia menyadari bahwa dia telah dipermainkan orang. Ternyai adibatik batu itu memang terdapat seseorang yang bersembunyi. Ketika Pakan memeriksa ke belakang batu, dia tentu dikerjai orang itu. Dain ketika sastrawan menyusul ke belakang batu, orang itu mendorong tubuh Pakim kepadanya. Akibatnya, ia balas mendorong sehingga Pakim menggeletak. Bangsat, siapa engkau seru sastrawan setelah melihat orang yang berada di hadapannya itu seorang pemuda yang dandanannya nyentrik? Aku bangsat, sahut huru-hara. Hektometer, engkau berani mengejek. Bukankah mulutmu sendiri yang sudah menyebut aku bangsat? Perlu apa harus tanya nama? Sudah jangan banyak mulut. Seorang bangsat masih lebih utama daripada seorang pengkhianat. Mau apa engkau seru sastraan? Bekerja. Apa pekerjaanmu? Seorang bangsat pekerjaannya adalah membangsat. Tetapi aku memang seorang bangsat aneh yang ku bangsat adalah bangsat pengkhianat dan anjing dua kerajaan buaan. Hektometer, jelas engkau hendak merintangi aku, ya? Jangan lupa. Itu pekerjaanku. Kalau tak ada orang semacam engkau, aku tentu nganggur. Jahanam, engkau mau membangkang apa? Engkau hendak memujuk prajurit dua kerajaan Beng, bahkan telah membunuh pimpinan mereka yang tak mau bekerja kepadamu itulah yang akan ku bangsat. Maksudmu sastrawan menegas. Tinggalkan prajurit dua itu berikut nyawamu. Bangsat engkau memang sudah bosan hidup tiba dua sastrawan itu terus menyerang huru-hara. Dia menganggap huru-hara itu tentu seorang pemuda sinting maka tak perlulah dia menggunakan senjata pitnya. Tetapi alangkah kejutnya ketika pukulannya menemukan tempat kosong. Deserangnya lagi dengan kecepatan yang lebih hebat juga sama saja. Pemuda sinting itu bergerak seperti setan. Sastrawan itu benar dua heran. Ia tahu ker pemuda sinting itu bergerak tidak menurutkan jurusilmu silat dari perguruan manapun juga. Hanya gerakan biasa. Tetapi yang membuatnya kagum adalah kecepatan pemuda itu bergerak. Setelah beberapa geberak, taulah sastrawan bahwa pemuda itu memang tidak bisa dan tidak mengerti ilmu silat. Timbulah rencananya untuk menggunakan jurus tipuan. Lusengkan goat atau B, Ntang sapu mengejar rembulan demikian jurus yang dilancarkan si sastrawan kali ini. Jurus itu menggunakan kecepatan gerak kedua tangan. Jurus itu memang sukar diduga lawan. Sekonyong-konyong tangan kanannya menjuur untuk mencekik tenggorokan. Jurus itu termasuk jurus maut yang ganas. Apabila tenggorokan terkena cengkeram, lawan tentu akan mati seketika. Huruhara terkejut dan menghindar ke samping. Tetapi tiba dua sastrawan telah menghentikan gerak tangannya di tengah jalan, diganti dengan gerak tangan kiri yang mencengkeram ke bawah ketiak lawan. Huruhara terkejut. Ia merasa terjebak. Untuk menghindar, sudah tak keburu lagi. Terpaksa dia menyambar tangan orang. Terjadi saling mencengkeram di antara tangan kedua orang itu. Diam dua sastrawan girang. Karena ia yakin dengan kerahkan tenaga dalam, sekali pijatan tuh hancurlah telapak tangan orang. Segera dia meremas sekuat-kuatnya. Uh, tiba dua ia terbelalak kaget karena telapak tangannya seperti memegang aliran strom yang keras. Rasa sakit dan unglai mengalir cepat sehingga lengannya melentuk seperti lumpuh. Untung dalam saat-saat yang berbahaya itu, pikirannya masih terang. Untuk menarik pulang tangannya dia sudah tak bertenaga lagi maka dia pun segera mengirim tendapgan ke perut Huruhara. Huruhara terkejut. Dia cepat berkisar ke samping tetapi pahannya masih tetap termakan ujung kaki lawan. Huruhara terlempar selangkah belakang dan terpaksa lepaskan sengkeraman tangannya. Sastrawan itu menyadari bahwa ia sedang berhadapan dengan seorang manusia gaib. Tidak mengerti ilmu silap tetapi memiliki tenaga dalam yang aneh. Tangan Huruhara itu dapat memancarkan tenaga sakti membalik. Mengembalikan arus tenaga dalam yang dipancarkannya tadi. Hektometer, jangan kira aku tak mampu menundukan, bangsat, pikirnya seraya mencabut pit bajanya. Lian Hoan Toh Beng pit atau pit maut berantai, dilancarkan sastrawan untuk menutup jalan darah maut tubuh Humhara. Seketika Huruhara seperti melihat puluhan sinar ujung pit yang tajam berserabutan mencurah kepadanya. Kres. Huruhara loncat mundur dan memeriksa pakaiannya. Ternyata leher bajunya telah berlubang terkena sebuah tutukan ujung pit. Untung tak tembus sampai ke leharnya. Hektometer, orang ini hebat sekali ilmu permainan pitnya. Berbahaya kalau ujung pit menutup tubuhku, pikir Huruhara. Dia memutuskan untuk menggunakan senjata juga. Sebenarnya dia hendak mencabut pedang cek tiat kiam atau pedang besi sembrani. Tetapi pada lain saat, dia urungkan rencananya itu. Dia tak mau merebut kemenangan karena mengandalkan keampuhan senjatnya. Tiba dua ia teringat pada perwira yang menggeleptak tadi. Sekali loncat ia tiba di tempat perwira itu lalu mencabut pedang orang itu. Ketika sastrawan maju menyerangnya lagi, dia segera memutar pedangnya sederas angin meniup. Seluruh tubuhnya seolah tertutup oleh sinar pedang. Terdengar berulang kali dering berbunyi ketika ujung pit beradu dengan pedang. Dan setiap kali terjadi benturan tentulah pit itu yang tersiak. Wah, selama berkecimpung dalam dunia persilatan baru pertama ini aku berhadapan dengan seorang manusia aneh. Jelas tidak mengerti ilmu silat tetapi dapat bergerak lebih. Cepat dari seorang jago silat kelas 1. Tenaga dalam yang dimilikinya pun lebih hunggul dan jago kelas 1, diam dua sastrawan itu menimang dalam hati. Dia bingung menghadapi pemuda aneh itu, selintas teringatlah dia akan keselamatan pangeran barbak. Walaupun dia belum merasa kalah dengan pemuda aneh itu tetapi dia merasa tak mampu mengalahkannya. Kalau terlibat dalam pertempuran yang lama, dia tentu akan kehabisan tenaga. Koheng, jangan khawatir, aku akan membantumu menangkap kunyuk ini, tiba dua terdengar pangeran barbak berseru. Sastrawan yang dipanggil Koheng itu memhentak lain adalah Ko Chai Seng, orang kepercayaan dari Panglima Torgun yang ditugaskan menyelundup ke dalam wilayah kekuasaan pasukan Beng untuk mengadakan pengacauan dan matumata. Waktu mendengar keadaan Jenderal Dua Kerajaan Beng sudah bingung dan saling bermusuhan, apalagi setelah berhasil menyelundupkan orangnya untuk mendekati Jenderal Kho Tingkok agar membunuh Jenderal Ko Chai Seng. Maka dia bersama pangeran barbak dan perwira Pakim bergerak untuk menjaring sisa anak pasukan Jenderal Ko Chai Seng. Memang usahanya itu juga berhasil. Tetapi ketika dia sedang menyergap sebuah kelompok sisa anak pasukan Jenderal Ko Chai Seng ternyata Sersan yang menjadi pimpinan kelompok itu tak mau menerima anjurannya. Terpaksa dia membunuh Sersan itu dengan taburan jarum beracun. Tetapi celakanya dia berjumpa dengan seorang pemuda aneh macam Huruhara. Sebenarnya dia memutuskan untuk meloloskan diri saja demi menyelamatkan pangeran barbak. Tetapi tak diduganya pangeran itu malah maju. Membantunya menyerang Huruhara. Ia hendak berteriak mencegah tetapi sudah terlambat. Jahanam, jangan banyak tingkah. Seru barbak terus membabatkan pedang pendek yang ujungnya bengkok, mirip dengan arit. Pangeran boan itu menggunakan sepasang pedang bengkok untuk mengacip leher Huruhara. Tering. Huruhara menangkis barbak terdorong mundur tetapi pedang Huruhara pun putus karena digunting oleh sepasang pedang bengkok dari pangeran boan itu. Apabila tadi cemas kini setelah melihat barbak memiliki senjata pusaka yang ampuh, timbulah semangat kocai seng. Serentak dia terus mainkan pik bajanya dalam ilmu tutuk yang hebat. Huruhara terkejut. Ia tak sangka bahwa sepasang pedang orang boan itu sedemikian tajam. Dan pada saat itu pik bajanya kocai seng sudah nih yang curah laksana hujan menabur ke seluruh jalan darah di tubuhnya. Dalam keadaan yang terdersak, tak mungkin ia mempertahankan gengsi lagi. Kalau tetap menggunakan pedang yang tinggal separoh itu, jelas dia tentu menderita, entah terkena ujung pik bajanya entah pedang pandat. Huruhara hendak mencabut pedang cek hiat kiam dari kerangkanya yang terbuat daripada tanduk kerbau putih, binatang peliharaan si ahlyong. Tetapi sebelum sempat dia melaksanaan niatnya, tiba-dua muncul seorang pemuda yang berlari-lari dan berseru, Hai, anjing boan, jangan mengganas sekehendak hatimu. Barbak terkejut. Begitu berpaling dia sudah diserang oleh pemuda tak dikenal itu. Ko Chai Seng tertegun juga dan tahu dua siku lengannya kena tendangan huruhara. Selain tendangan itu memang keras sekali, juga Ko Chai Seng terkejut sehingga pik bajanya terlempar ke udara. Tetapi dia memang lihai. Secepat itu dia menghantam huruhara dan dengan meminjak tenaga pukulan itu dia njot tubuhnya loncat ke udara untuk menyambar pik bajanya yang sedang melayang turun. Rupanya dia amat sayang sekali kepada senjatanya itu. Dan sambil bergeliatan meluncur turun, dia taburkan sebuah piklitan atau pelor geledek ke arah huruhara. Huruhara terkejut dan menangkis dengan pedang kutungnya. Boom! Terdengar letusan keras dan seketika sekeliling tempat itu pun penuh dengan asap tebal warna hitam gelap, sehingga keempat orang itu tak tampak lagi. Beberapa waktu kemudian, setelah asap hitam itu hilang tampaklah suatu pemandangan yang ganjil. Pemuda yang tak dikenal itu berbangkit dari tanah. Rupanya dia tak duduk bersila menutup pernafasan. Ko Chai Seng dan Barbak sudah lenyap dari pemandangan. Tetapi pemuda itu terkejut sekali ketika melihat huruhara menggeletak di tanah. Buru dua ia lari menghampiri. Ternyata huruhara pingsan. Dia belum pernah berhadapan dengan musuh yang menggunakan bahan peledak semacam piliktan sehingga dia tak menutup pernafasannya. Akibatnya ada menyedot asap hitam yang mengandung racun dan terus rubuh. Ah, dia tentu terkena asap beracun, kata pemuda itu. Dia lalu mengeluarkan botol kecil, menuang sebutir pil lalu disusupkan ke mutut huruhara. Kemudian dia lari mencari air. Setelah mendapat air maka muka huruhara dibasuhnya. Tak berapa lama huruhara menghela nafas dan membuka mata. Begitu melihat pemuda yang tadi masih duduk di hadapannya, huruhara cepat dua menggeliat bangun. Ah, apa yang terjadi seraya seperti orang yang terjaga dari mimpi. Pemuda itu berwajah cakep sekali hanya sayang pucat seperti tak dapat menampilkan kerut dua perasaan. Dia tersenyum. Engkau masih berada di gelanggang pertempuran tadi, sahabat, sahutnya. Di mana sastrawan dan orang boan tadi tanya huruhara pula. Mereka sudah meloloskan diri. Bukankah sastrawan itu yang menaburkan benda yang meletus tadi? Benar, sahabat, sahut pemuda itu, itulah yang disebut pelor pil ligtan yang dapat meletus dan menghamburkan asap. Pelor dari sastrawan itu mengeluarkan asap hitam yang beracun. Nol, kalau begitu aku tadi rubuh karena menghisip asap beracun itu? Pemuda cakep itu mengangguk. Dan apakah engkau juga rubuh? Pemuda itu gelengkan kepala? Tidak, karena aku sudah mengenal pelor itu dan terus menutup pernapasan. Eh, mengapa mukaku basah begini tanya huruhara? Maaf, sahabat, akulah yang membasuhmu dengan air dan memberimu pil penawar racun. Ah, terima kasih, kata huruhara, tetapi mengapa engkau menolong aku? Siapakah engkau? Aku simcui. Simcui? Itu nama asli atau nama kiasan. Karena kalau nama kiasan itu berarti patah hati. Apakah engkau patah hati? Dengan siapa engkau patah hati? Ah, tak perlu harus patah hati, dunia toh bukan sedaun kelor. Banyak gadis-gadis cantik yang akan mencintaimu, sahabat, seru huruhara dengan tersenyum. Tetapi pemuda cakep itu terus melengos untuk menahan butir air matanya yang hendak meluap. Terima kasih, sahabat. Akhirnya pemuda itu berpaling dan menghadap ke arah huruhara lagi, itulah namaku. Terserah orang hendak mengartikan sebagai patah hati atau nama. Karena bagiku nama itu sudah tak ku pentingkan satu agi. Bagus, saudara Sim, seru huruhara memuji, tetapi dari mana engkau dan mengapa engkau menolong aku? Aku sih seorang manusia yang hidup bagaikan awam di udara. Angin berhembus ke utara aku terdampar ke utara, angin berhembus ke selatan aku pun melayang ke selatan. Titik. Tanda petik. Aha, kata-katamu bagaikan rangkaian nada dari seorang penyair, saudara Sim, kata huruhara kembali. Eh, mana kawanan prajurit tadi? Dia dibalik gerumbul pohon munculah berpuluh prajurit, beng. Kiranya mereka bersembunyi ketika Ko Chai Seng menaburkan pelor berasap hitam tadi. Serentak huruhara menghampiri, bukankah kalian ini prajurit dua pasukan beng tegurnya? Berpuluh-puluh prajurit itu mengiakan. Anak pasukan Jenderal Ko Kiat benar, seru mereka pula. Apa tujuan kalian ini? Setelah Jenderal kami terbunuh, kami berantakan tak keruan dan mencari jalan hidup sendiri dua. Apakah kalian mau bekerja pada musuh tidak? Apakah kalian tetap setia dan mau bekerja pada pasukan beng? Kawanan prajurit itu berseru gegap gempita menyatakan kesediaan mereka. Tetapi ada beberapa yang menolak. Tidak, seru mereka, kami tak mau, mengapa seru huruhara? Jenderal dua kami itu tidak becus memimpin pasukan dan hanya giat mengumpul kekayaan, berebut kekuasaan. Jenderal Ko Kiat juga demikian sehingga dibunuh Jenderal KHO Tingko. Apakah engkau hendak bekerja kepada Jenderal KHO Tingko? Sama saja, kata mereka, kami tak mau. Lalu apakah kalian sudah tak mau jadi prajurit lagi perlu apa kalau punya pimpinan Jenderal dua yang begitu? Tanda tanya. Kalau ada seorang pimpinan yang setia, cakep dan bijaksana, apakah kalian mau? Tentu, kata salah seorang yang rupanya menjadi juru bicara dari kelompok kecil itu, sudah bertahan tahun kami menjadi prajurit. Kalau harus bekerja lain kami merasa kikuk dan tak mampu. Tapi siapakah pimpinan itu? Menteri Pertahanan Sugowat Taijin. Nol apakah Su Taijin langsung memimpin pasukannya, kini beliau berada di Yang Chiu untuk mempertahankan daerah itu dari serabuan pasukan Cheng. Prajurit itu serempak menyatakan kesediaan mereka. Saudara Sim, kata huru hara kepada pemuda cakap. Itu, engkau dan aku senasib, hidup tak menentu. Tetapi kita sebagai pemuda, dituntut oleh kewajiban untuk membela negara kita yang sedang terauca musuh noleh karena itu, apabila saudara tak keberatan, ku minta lupakan segala derita hidup yang lampau, marilah kita persembahkan hidup kita ini untuk membela negara dan menyelamatkan rakyat. Pemuda itu tertegun dan memandang huru hara dengan tajam. Ada sepercik sinar mengkilat dari matanya, penuh mengandung arti. Pelahan-lahan dia mengangguk menanggapi pernyataan huru hara. Bagus saudara Sim, seru huru hara gembira, sekarang aku hendak minta bantuanmu maukah engkau. Pemuda itu kembali mengangguk. Bawalah regu prajurit kita itu kepada Su Taijin di Yang Chiu. Aku masih melakukan suatu tugas yang penting. Setelah selesai, aku juga akan menggabungkan diri dengan Su Taijin. Sim Chui mengangguk. Saudara dua, ku minta kalian ikut pada Sim Kong Chiu ini yang akan membawa kalian ke Yang Chiu menghadap Su Taijin, seru huru hara kepada kawanan prajurit. Kawanan prajurit itu menyambut dengan gembira. Mereka segera dibawa Sim Chui. Dikala berpisah Sim Chui berkata dengan nada sendu kepada huru hara, ku harap engkau baik-baik menjaga diri. Ketika Sim Chui dan kelompok prajurit itu sudah pergi. Huru hata masih tertegun merenung kata dua Sim Chui. Suara itu begitu merdu seperti suara seorang gadis. Begitu mesra seperti pesan seorang darah kepada kekasihnya yang hendak pergi ke medan tugas. Tetapi dia jelas seorang pemuda, pikirnya aneh. Beberapa saat kemudian ia cepat menghapus renungan itu. Kini pikirannya tertuju lagi untuk melanjutkan perjalanan mencari anak pasukan Jenderal Kuo Kiat yang tercerai berai. Kawanan kaki tangan Cheng mulai tersebar menyusup ke dalam wilayah kekuasaan pasukan Beng. Mereka tentu akan mengacau dan menghasut, kemudian membujuk dan memaksa pasukan dua Beng yang kalah supaya ikut mereka. Ini berbahaya. Anak pasukan Jenderal Kuo Kiat itu cukup banyak. Kalau sampai dapat diambil musuh, tentu lebih parah lagi. Huru hara lalu melanjutkan perjalanan. Tetapi diam dua dia pun gelisah karena memikirkan tugasnya untuk mengamat-amati gerakan Jenderal Kuo Liang Giok yang hendak bergerak ke kota raja itu. Ah, sekali lagi setelah bertemu dengan kelompok prajurit anak buah Jenderal Kuo Kiat, aku segera menuju ke Hankou. Akhirnya ia menetapkan rencana. Karena hari sudah malam dia menginap sebuah kuil tua di atas bukit. Dan keesokannya melanjutkan perjalanan. Di sepanjang jalan dia melihat keadaan rakyat seperti beras ditampi. Mereka berhondong-bondong, berkawan atau dengan membawa keluarga, sama mengungsi kepedalaman. Huru hara sempat bertanya dan mendapat keterangan, wah, daerah dua dalam wilayah Iqiu sudah tak aman lagi. Rakyat di daerah dua diganggu oleh kawanan prajurit yang memeras dan merampok harta benda kita, kata salah seorang dari penduduk yang tengah mengungsi itu. Prajurit Beng atau Ceng Huru Hara menegas. Campur baur tak keruan tetapi kebanyakan malah. Prajurit Beng. Mereka lebih buas dan ganas terhadap. Rakyat. Huru Hara terkegun. Apakah Jenderal Kho Tingkok tak dapat melindungi kalian tanyanya pula? Ah, Jenderal itu malah membunuh kawannya sendiri Rijenderal Kho Kiat dan kini dia bersahabat dengan orang dua Ceng. Hai Huru Hara melonjak kaget, benarkah omonganmu itu? Karena apabila di daerah muncul pasukan Jenderal Kho Tingkok yang hendak mencari ransum dengan merampas persediaan padi rakyat maka sering terdapat beberapa prajurit Ceng yang menyertainya. Setelah rakyat itu melanjutkan perjalanan Huru Hara masih termenung-menung, jika benar demikian, jelas Jenderal Kho Tingkok itu sudah dapat dirangkul orang Ceng. Mungkin pembunuhan Jenderal Kho Kiat itu juga atas rencana orang dua Ceng yang jelas banyak yang menyusup ke dalam wilayah kekuasaan pasukan Beng, pikirnya. Hektometer, apabila tugasku menyelidiki Jenderal Kho Liang Giok sudah selesai, aku akan menyelidiki Jenderal Kho Tingkok juga, akhirnya ia memutuskan. Belum berapa jauh ia melanjutkan perjalanan, kembali ia melihat di sebelah depan tampak orang berkerumun. Dan ternyata mereka adalah prajurit dua. Buru dua ia menghampiri. Ia terkejut ketika melihat seorang pemuda tengah berhadapan dengan dua orang lelaki muda yang naik kuda. Juga terdapat dua orang gadis. Di belakang mereka terdapat sejumlah besar prajurit. Agar dapat mengetahui apa yang tengah terjadi, Huru Hara menyelingap ke dalam sebuah hutan kecil yang tak jauh dari tempat itu. Dengan cepat dia-dia dapat menangkap pembicaraan mereka. Inmu Ai, jangan percaya kepadanya, seru seorang pemuda yang naik kuda putih. Huru Hara terkejut. Ia seperti pernah mendengar nada suara itu. Beberapa saat kemudian, kedengaran suara seorang gadis yang mukanya bertutup kain kerudung warna hitam, berkata, Bok Heng, apa alasanmu engkau tak setuju menyerahkan pasukan Beng itu kepada Engkoh Heng Liang? Huru Hara terkesiap. Tak salah lagi, suara gadis itu adalah suara Nonasu Tiau Ing, puteri dari Menteri Pertahanan Sugowat. Aku hendak membawa sisa pasukan Jenderal Kou Kiat ini kepada Paman Diang Chiu, sahut pemuda yang ditanya itu. Kini Huru Hara tak ragu dua lagi, pemuda itu adalah Bok Kian, putera keponakan dari Menteri Sugowat. Dan serentak dia pun segera teringat bahwa yang dipanggil Engkoh Heng Liang Plep Nonasu Tiau Ing itu adalah Sahong Liang, juga putera keponakan dari Menteri Sugowat. Tetapi Engkoh Heng Liang kan juga akan membawa mereka kepada Ayah Tegur Su Tiau Ing, mengapa tak engkau berikan? Apakah engkau tak percaya kepada Engkoh Heng Liang? Bu, bukan-bukan tak percaya adik Ing, kata Bok Kian tergagap-gagap, tetapi aku mendapat perintah dari Paman Su supaya mengumpulkan pasukan Jenderal Kou Kiat yang berantakan dan membawa mereka ke Yang Chiu. Su Tiau Ing merenung sejenak lalu berpaling ke arah Su Hang Liang, Ngkoh Liang, Bok Heng mendapat tugas dari Ayah. Nol, tetapi biasanya Su Heng Kau, Paman, apabila memberi tugas penting, tentu memberi lengpe atau surat kepercayaan. Adakah Bok Kian mempunyai salah sebuah bukti perintah dari Su Heng Kau jawab Su Hang Liang yang pintar bicara? Su Tiau Ing berpaling tetapi sebelum gadis cantik itu membuka mulut, Bok Kian, sudah mendahului. Paman sedang sibuk sekali mengatur persiapan untuk mempertahankan Yang Chiu. Beliau hanya memberi perintah secara lisan. Uh, desus Su Hang Liang. Tetapi sekahpun begitu perwira yang mengepalai rombongan prajurit pasukan Jenderal Kou Kiat sudah mengenal diriku dan setuju atas permintaanku supaya mereka menggabungkan diri pada Paman Diang Chiu, kata Bok Kian menyusuli keterangannya. Su Tiau Ing berpaling dan memandang Hang Liang. Rupanya dia dapat menerima keterangan Bok Kian. Bagus, Bok T, tiba dua Su Hang Liang berganti nada. Jika begitu harap engkau usahakan lagi untuk mengumpulkan mereka. Bukankah masih banyak lain dua kelompok kan masih banyak kelompok anak buah Jenderal Kou yang tercerai berai? Su Tiau Ing membenarkan, ya, benar Bok Heng, tiba dua ia berpaling lagi kepada Su Hang Liang, tetapi dari mana dan hendak ke manakah engkau Liang ini? Ai, Inmu Ai, dalam keadaan negara sedang menghadapi bahaya perang seperti saat ini, aku selalu lari ke sana kemari untuk melihat keadaan. Ada kalanya aku menjadi penghubung antar Jenderal 2 kita, ada kalanya aku bahkan diminta untuk membantu menyusun persiapan pasukan dalam menghadapi serangan musuh. Aku habis dari daerah Kang Pak dan sekarang hendak memberi laporan kepada Su Heng tentang situasi musuh. 0, jika begitu engkau Liang sekalian dapat membawa anak pasukan ini kepada ayah, bukan seru Su Tiau Ing ya, begitulah Heng Mo Ai, kata Su Hang Liang tersenyum gembira. Jika begitu Bok Heng, kembali Su Tiau Ing mengulang kata duanya kepada Bok Kian, Aku rasa memang tepat kalau engkau serahkan anak pasukan dari Jenderal Kuo Kiat itu kepada engkau Hang Liang dan engkau mencari lagi anak pasukan Jenderal Kuo yang masih tercecer di lain tempat. Bok Kian kerutkan alis, katanya sesaat kemudian, dalam hal lain, memang aku dapat meluluskan tetapi soal ini adalah soal keselamatan negara. Paman sedang berjuang mati-matian untuk mempertahankan Yang Ciu. Kabarnya Paman telah minta bala bantuan ke kota Tasja tetapi ditolak oleh Tai Hak Suma Su Ing. Maka setiap bala bantuan, walaupun hanya beberapa orang prajurit tetapi sangat berharga sekali kepada Paman. Dan Paman menitahkan supaya aku dapat membawa anak buah Jenderal Kuo itu ke Yang Ciu, jangan sampai mereka tersesat menjadi gerombolan pengacau, apalagi kalau sampai menyerah kepada orang Ceng. Kalau begitu engkau. Baru Su Tiau Ing berkata sampai di situ, Su Hang Liang sudah cepat menanggapi, benar, Ing Muai, jelas dia tak percaya kepada aku. Gila tidak itu? Masakan aku akan menyerahkan mereka kepada musuh. Su Tiau Ing berpaling ke arah Su Hang Liang dan kesempatan itu dimanfaatkan Su Hang Liang untuk membakar hati si Nona, Ing Muai, engkau adalah putri kesayangan Siok Hu. Bok Teh seperti aku, adalah putra keponakan Siok Hu. Aku merasa telah mendapat budi kebaikan yang besar dari Siok Hu. Budi kebaikan itu saja aku belum mampu membalas, masakan aku menghianati Siok Hu. Bagaimana Ing Muai, apakah tidak layak kalau aku mendamprat Bok Teh? Su Tiau Ing tidak lekas menyahut melainkan berpikir, ia tahu bahwa Bok Kian itu memang agak bodoh tetapi jujur. Dan setia kepada tugas yang dikerjakan. Jika ayahnya sudah memberi perintah begini, Bok Kian tentu akan mati-matian melaksanakan perintah itu. Dia keras kepala sekali dalam mempertahankan apa yang telah menjadi tugasnya. Namun permintaan Su Hang Liang itu juga beralasan. Pemuda itu hendak menghadap ayahnya, Sugau Hwa Jika sekalian membawa anak pasukan itu ke Yang Chiu, bukankah membantu pekerjaan Bok Kian karena Bok Kian akan dapat mencari sisa anak pasukan Jenderal Kho Kian yang sudah tercerai berai itu. Pikir dua akhirnya ia merasa bahwa sikap Bok Kian itu memang keterlaluan. Masa dia tak percaya kepada Su Hang Liang? Bok Heng, apakah Heng kau tak percaya kepada engkau Hang Liang? Akhirnya ia menegur. Jangan salah faham, adik Ing, kata Bok Kian. Dalam hal ini bukan soal percaya atau tidak percaya, Tetapi Paman Su telah memberi pesan Wanti Dua kepadaku, bahwa apabila aku dapat mengumpulkan sisa anak pasukan Jenderal Kho, aku harus membawa sendiri ke Yang Chiu, jangan sampai diserahkan kepada orang lain. Ah, masakan ayah pesan begitu? Demi Allah aku bersumpah bahwa Paman Su memang memberi perintah begitu. Ya, yang dimasukkan ayah itu kalau orang lain, masakan kepada engkau Hang Liang juga begitu? Aku tak percaya kalau ayah akan marah kepadamu apabila engkau serahkan rombongan prajurit itu kepada engkau Hang Liang. Adik Ing, aku benar dua takut untuk melanggar pesan Paman. Wah, wah, desuh Su Hang Liang, Bok T memang keras kepala sekali. Jangankan aku, sekalipun Ing Mu'ai yang meminta dia tentu takkan percaya. Sengaja Hang Liang memberi tekanan suara waktu mengatakan kata dua yang terakhir, untuk membakar hati Tiao Ing kemudian dia melanjutkan, Sudahlah, Ing Mu'ai, mungkin menurut anggapan Bok T, yang paling dipercaya oleh Siokou itu adalah dia sendiri. Ing Mu'ai sebagai peternya dan aku sebagai keponakan, hanya dianggap sepi saja. Mendengar kata dua itu merahlah muka Su Tiao Ing dia merasa kata dua Su Hang Liang itu memang benar juga. Seketika meluaplah penasaran, tiba dua ahli udara pelayan dari Su Tiao Ing sudah melengking, Bok Kong Chu, berikanlah kepada Su Shochia. Bok Yan terkesiap tetapi pada lain saat dia melihat darah itu memberi kicupan matuk kepadanya. Entah bagaimana biasanya otak Bok Yan yang beku, saat itu menjadi encer. Ia tahu apa maksud darah bujang. Jelas darah itu hendak mengisyarakan agar Su Tiao Ing yang bertanggung jawab atas pasukan itu. Kalau sampai Su Hang Liang mempunyai maksud lain, tentulah Su Tiao Ing yang bertanggung jawab, bukan Bok Yan. Bok Yan sebenarnya tak mau mengalihkan tanggung jawab itu kepada Su Tiao Ing tetapi ia merasa bahwa seperti biasanya dalam setiap persoalan, Su Tiao Lak tentu lebih berfihak kepada Su Hang Liang. Ia tahu diri dan selalu mengalah. Baiklah, In Muai, kalau engkau yang menerima tanggung jawab itu silakan, kata Bok Yan. Tanpa mengucap terima kasih seolah-olah itu sudah wajar, Su Tiao Ing berpalin ke arah Su Hang Liang dan berseru. Engkau Hang Liang, mari kita menuju ke Yang Chiu. Su Hang Liang terkejut tetapi cepat ia tenang kembali, nol, apakah In Muai juga akan menemui Siok, hu? Sudah beberapa waktu aku tak bertemu ayah, kata Su Tiao Ing. Sekarang dengan membawa prajurit dua itu dapatlah aku membantu kerepotan ayah. Ah, dia sudah tua dan tentu lelah sekali. Ya, benar, In Muai, sambut Su Hang Liang, Siohu memang terlalu capek. Dia bekerja tanpa mengenal waktu. Demikian Su Tiao Ing dan Su Hang Liang bersama kawannya, pria muda yang gagah, segera membawa sejumlah anak buah General Ko menuju Yang Chiu. Di tempat persembunyiannya, Huru Hara terkejut sekali ketika mehat siapa kawan dari Su Hang Liang. Kalau tak salah itulah jago orang siap yang pernah melamar pada pekerjaan dari General Ko Kiat ketika General Ko Kiat mencari orang yang sanggup mengawal barang antaran kepada General Ui Tekong dulu. Seperti telah diketahui, Huru Hara diterima lebih dulu oleh General Ko Kiat. Dan pemuda siap itu datang belakangan. Kemudian keduanya diadu dan ternyata Huru Hara yang menang. Barang dari General Ko Kiat yang diantar Huru Hara itu di tengah jalan dihadang orang dan ternyata isinya hanya tanah pasir. Kemudian General Ko Kiat diam dua menyuruh pemuda siap atau yap hao untuk mengejar orang yang telah merampas Giyokse atau Singa Kumala. Dalam mustika Singa Kumala itu tersimpan sebuah peta mini yang simpanan harta karun milik Baginda Jugo Anciang, pendiri kerajaan Beng. Ya, benar, dia bernama Yap HOU. Akan ku tanya di mana ada menyembunyikan mustika Giyokse itu, pikir Huru Hara. Tetap, pada saat dia hendak muncul menghadang, tiba dua dia teringat bahwa kalau dia bertindak begitu tentulah akan mengganggu bala bantuan yang dibawa Sutiao Ing ke Yang Chiu. Padahal Sugol Huat benar dua memerlukan tenaga bantuan. Ah, lebih baik ku pertangguhkan saja. Lain kali toh masih ada kesempatan lagi, akhirnya ia urungkan tuatnya. Setelah rombongan Sutiao Ing berjalan jauh barulah Huru Hara menghampiri Bokian yang ternyata masih duduk termenung-menung di atas segunduk batu. Boa Heng, apa kabar tegurnya? Boklan melonjak kaget. Demi melihat siapa yang muncul, dia tertawa gembira. Ah, engkau lonheng. Aku sedang menjalankan perintah dari paman. Ya, ku tahu, tukas Huru Hara, karena aku mendengarkan semua pembicaraanmu tadi. Leong Heng, bagaimana pendapatmu, salahkah kalau aku menyerahkan anak buah jenderal kau tadi kepada adik yang tanya Bokian? Ada suatu sifat baik dari Bokian. Karena dia merasa otaknya tak cerdas, setiap kali berbuat dia tentu meminta pendapat orang yang dianggapnya lebih mengerti. Ini memang baik. Karena ada juga bahkan banyak orang bodoh yang merasa pintar dan benar. Dengan begitu dia tetap akan bodoh dan tak pernah benar. Kulihat nonasu itu lebih menaruh perhatian kepada Suhang Liang. Sayang, kata Huru Hara pula. Bokian menghala nafas. Mengapa sayang Bokian heran? Metu itu tak dapat dipercaya. Tidak semua yang kuning itu tentu emas. Sudah tentu tidak, Leong Heng. Bunga pun ada yang kuning, juga burung ada yang kuning bulunya. Tetapi mengapa Leong Heng berkata begitu tanya Bokian yang tak mengerti apa yang dimaksud Huru Hara? Huru Hara terkesiap tetapi kemudian tertawa, Metu itu sering merliasatkan. Tetapi apa boleh buat, engkau harus berlapang dada menerima segala sesuatu. Eh, apa maksudmu, Leong Heng? Bokian makin bingung, mengapa aku harus berlapang dada? Apa yang akan ku terima? Huru Hara sendiri juga blocon tetapi ada kalanya kalau berhadapan dengan orang pekok, dia terus menjadi pintar. Misalnya dengan Ak Leong, Huru Hara merasa tiba dua saja menjadi terang pikirannya. Demikian pula waktu berhadapan dengan Bokian. Dia merasa lebih pintar. Aku seorang anak laki dan engkau pun juga, kata Huru Hara, engkau harus jujur dan jangan merahasiakan apa dua kepadaku. Kulihat di antara kalian bertiga, engkau, Susio Chia dan Suhang Liang seperti terjalin suatu cinta segitiga. Bokian merah mukanya dan melomo. Engkau dan Suhang Liang sama dua menaruh perhatian kepada Susio Chia. Engkau seorang jujur tetapi pemalu dan tak dapat bicara. Lain halnya dengan Suhang Liang yang cakep, pandai merayu. Sayang Susio Chia lebih tertarik kepada Suhang Liang daripada kepadamu. Padahal, kulihat Suhang Liang itu cerdik dan licik. Terus terang, aku mencurigai gerak-geriknya. Leong Heng, mengapa engkau berkata begitu? Engkau tahu siapa orang muda gagah yang bersama Suhang Liang itu? Bokian gelengkan kepala dan mengatakan tak kenal. Kalau tak salah dia seorang jago yang berilmu tinggi. Dan pernah bekerja pada Jenderal Koukiat. Jenderal Koukiat. Itu seorang jenderal korup dan punya simpanan harta karun. Orang tadi bernama Yap HOU dan disuruh jenderal untuk mengejar Giyokse yang dirampas seorang. Apa Giyokse itu? Giyokse itu sebuah barang antik yang berbentuk seperti singa dan terbuat daripada batu kumala. Di dalam Giyokse itu tersimpan peta tempat persembunyian harta karun milik Cugoan Chiang, pendiri kerajaan Beng yang sekarang ini. Nol, Desus Bokian. Sekarang Jenderal Koukiat sudah mati, aku curiga kalau Giyokse itu dilalap Yap HOU. Dan kalau dia berkawan dengan Suhang Liang, aku pun khawatir kalau kedua orang itu bekerja sama untuk membunuh Jenderal Koukiat. Ah, aku bingung, Leon Heng, seru Bokian mendengar urayan Huruhara yang dianggapnya terlalu pelik itu. Ya, baiklah, asal engkau jangan mengatakan hal ini kepada siapapun juga. Kelak aku dapat membereskan si Yap HOU itu. Lalu Huruhara bertanya kepada Bokian bagaimana tindakanmu sekarang ini? Eh, Leon Heng belum menjawab pertanyaanku tadi. Apakah tindakanku menyerahkan anak buah Jenderal Kouk kepada adik Ing itu salah? Tidak, engkau tak salah. Aku tahu bagaimana kedudukan dirimu dan bagaimana perasaan hatimu kepada Su Sio Chia. Sayang Su Sio Chia belum menyadari siapa dirimu yang sesungguhnya. Dia menganggap Suhang Liang lebih baik tetapi dia nanti tentu akan kecele dan kecewa dengan pilihannya. Ah, tidak lo Heng, kata Bokian, aku akan ikut gambir apabila adik Ing bahagia. Bagus, boah Heng, seru huruhara, lalu engkau sendiri bagaimana nanti? Apanya? Bukankah engkau akan menderita apabila harapan hatimu tak tercapai? Saat ini negara sedang terancam bahaya. Perlu apa harus memikirkan soal begitu? Serahkan saja soal begitu kepada Tuhan yang penting saat ini aku harus berjuang untuk membaktikan diri kepada negara. Engkau benar dua seorang pemuda hebat, boah Heng, huruhara memuji, aku juga satu pendirian dengan engkau. Nah, sekarang engkau hendak kemana saja? Akan melanjutkan mengumpulkan sisal anak buah Jenderal Kou Kiat. Baiklah, kata huruhara, aku pun hendak melanjutkan perjalanan ke Han Kou, kelap kita berjumpa di Yang Chiu. Keduanya segera berpisah. Huruhara ke selatan lagi. Ia mendapat kesan bahwa suasana makin hangat. Rupanya, setelah setahun menduduki kota Reja Pak Hia, sekarang pasukan Cheng hendak melanjutkan serangannya ke Lam Kia. Sebenarnya dia ingin menyelidiki Jenderal Kho Tingkok yang telah membunuh Jenderal Kou Kiat itu. Dia ingin mengetahui apakah benar Jenderal Kho Tingkok itu sudah dipengaruhi musuh. Tetapi terpaksa dia urungkan niatnya karena diingin lekas mendapat keterangan tentang pasukan Jenderal Kho Liang Giyok, kemudian buru dua dia akan kembali ke Yang Chiu untuk membantu mental pertahanan Sugohuat. Singkatnya, dia telah tiba di wilayah kekuasaan Jenderal Kho Liang Giyok dan mulai melakukan penyelidikian. Sebenarnya Jenderal Kho Liang Giyok itu seorang Jenderal yang gagah perkasa dan banyak berjasa kepada negara, tetapi karena melihat tingkah laku Taihak Suma Suing dan Wan Tai Tiat melakukan praktek dua jahat antara lain menguasai pemerintahan, membius hokong dengan wanita dan arak, memperdagangkan kenaikan pangkat, melakukan korupsi besar-besaran, Jenderal Kho tak dapat menahan kemarahannya lagi. Dia segera menghimpun pasukan dan bergerak menuju ke Kota Reja untuk mengadakan pembersihan pada Menteri Dua yang korup itu. Ketika malam itu Huruhara sedang berusaha untuk menyelidiki ke Markas Jenderal Kho, ia terkejut ketika melihat dua sosok bayangan hitam berlari-lari menuju ke gedung Markas Sang Jenderal. Menilik gerak-gerak kedua orang itu, tahulah Huruhara kalau kedua orang itu memiliki kepandaian silat yang tinggi. Mengapa pada malam begini ada dua orang yang hendak masuk ke Markas Jenderal Kho pikirnya? Seketika ia mendapat firasat bahwa kedua orang itu tentu tak bermaksud baik. Ah, tetapi mungkin juga orang kepercayaan Jenderal Kho yang hendak memberi laporan, pada lain saat Huruhara membantah sendiri. Tiba dua timbul pikirannya untuk menyelundup ke dalam markas. Ia ingin mendengar laporan yang dibawa kedua orang itu sehingga dapat mengetahui apa rencana Jenderal Kho. Dan apabila kedua orang itu orang jahat, dapatlah membantu Jenderal Kho. Tetapi untuk masuk ke dalam markas Jenderal Kho, bukanlah suatu hal yang mudah. Apalagi Jenderal itu sudah mempersiapkan diri untuk menghukum dan melakukan pembersihan dalam tubuh pemerintahan di Kota Raja, jelas dia tentu mengadakan penjagaan keamanan yang kuat dan ketat. Ah, ternyata kedua orang itu tentu orang dalam, kata Huruhara dalam hati ketika melihat kedua orang itu langsung masuk melalui pintu gerbang markas. Huruhara terpaksa mengitari tembok dan ketika ada sebatang pohon gotong yang tumbuh di luar tembok, dia memanjat dan dari atas pohon itu dia loncat ke atas tembok lalu melayang turun ke dalam halaman gedung. Dengan hati dua ia menghampiri ke dalam gedung. Saat itu belum malam betul, lebih kurang antara pukul 10 malam. Walaupun markas sudah sepi tetapi di sana-sini masih terdapat patroli dan prajurit dua yang berjaga. Huruhara berhasil menyelingap ke dalam tanpa diketahui penjaga. Dia tak tahu di mana letak kantor Jenderal Kho. Tiba dua ia mendengar langkah kaki orang. Ternyata seorang prajurit. Cepatlah bersembunyi di sudut yang gelap. Ternyata prajurit itu membawa penampan berisi minuman. Ah, dia tentu menuju ke ruang Jenderal Kho, pikir huruhara. Dugaannya memang tepat. Ketika ia secara diam dua mengikuti prajurit itu, prajurit itu menuju ke sebuah ruang yang terletak di tengah markas. Huruhara bersembunyi di luar ruang itu. Tak berapa lama prajurit tadi pun keluar. Saat itu huruhara baru berani mendekati ruang itu dan mendengarkan apa yang terjadi dalam ruangan. Nah, sekarang kalian boleh melaporkan hasil pekerjaan kalian, seru sebuah suara yang berwibawa. Huruhara menduga itulah suara Jenderal Kho Liang Giyok. Ternyata kedua orang tadi adalah orang kepercayaan Jenderal itu. Cho Chiang Kun, kata sebuah suara lain yang duga huruhara adalah salah satu dari kedua orang tadi, hamba telah melakukan penyelidikan yang cukup luas, dari lapisan atas yaitu para menteri sampai para perwira dan lapisan bawah dari pegawai rendah sampai rakyat biasa, semua mengatakan bahwa tindakan Taihak Suma Suing dan Menteri Wantai Tiat selama ini, tidak merugikan rakyat. Titik. Tanda petik. Apa teriak yang disebut Cho Chiang Kun yang bukan lain memang Jenderal Kho Liang Giyok sendiri, mengapa laporanmu itu tidak sesuai dengan kenyataan? Chiang Kun, kata salah seorang lain dari kedua orang tadi, apa yang dikatakan rekan hamba Mokasu memang benar. Hai, Gok Kau Su, seru Jenderal Kho Liang Giyok, engkau juga mengatakan begitu? Habis kalau memang hasil penyelidikan hamba berdua begitu? Apakah yang hamba laporkan kehadapan Chiang Kun Sahut orang yang dipanggil Gok Kau Su itu? Kau Su artinya guru silat. Gok Kau Su dan Mok Kau Su adalah guru silat yang berilmu tinggi yang dipekerjakan Jenderal Kho Liang Giyok untuk melatih anak prajurit. Gok Kau Su lengkapnya bernama Gou Hyong, seorang jago perguruan Tiam Jong Pei yang membuka rumah perguruan di kota Hankou. Muridnya banyak dan namanya termasyur. Dia bergelar Giam Lo Setu atau Golok Pembunuh dari Raja Giam Lo, Raja Akhirat. Sedang Mok Kau Su lengkapnya bernama Motian Ing, seorang pemimpin perusahaan pengantar barang ping titian Piao Kok yang termasyur di Ulem. Motian Ing itu bergelar Kiu Chiat Sin Pian atau Ruyung Sakti Sembilan Ruas. Disegani oleh orang persilatan golongan putih maupun hitam. Jenderal Kho Liang Giyok memberi tugas kepada kedua kasu itu untuk menyelidiki keadaan kota raja, terutama tentang ulah tingkah Taihak Suma Suing. Jenderal itu sudah mendengar berita dua tentang praktek dua kotor dari Taihak Suma Suing dengan titik orangnya yakni Wantai Tiat. Tetapi alangkah kejut Jenderal Kho mendengar laporan kedua kasu kepercayaannya itu. Mot dan Kho Kau Su, kata Jenderal Kho Liang Giyok, dapatkah engkau membuktikan tentang hasil penyelidikanmu itu? Telah hamba haturkan, kata Mot Kau Su, bahwa hamba berdua telah menyelidiki dari kalangan atas sampai lapisan bawah, semua tiada yang mencelah peribadi Taihak Su. Hektometer, tentulah kalian masih ingat akan peristiwa baru dua ini, kan seru Jenderal Kho Liang Giyok. Peristiwa apa, Chiang Kun? Peristiwa tuduhan Taihak Su kepadaku bahwa aku mempunyai rencana hendak memberontak itu. Nol, benar, Chiang Kun. Chiang Kun telah memberitahukan hal itu kepada kami. Tidakkah tuduhan itu hanya fitnah semata meta? Aku mengadakan pendafraran untuk menerima prajurit dua baru adalah demi untuk memperkuat tugasku untuk mempertahankan wilayah kita, seru Jenderal Kho. Tetapi fitak Taihak Su mendengar bahwa Chiang Kun tak puas dengan beliau dan marah kepada Taihak Su karena menganggap Taihak Su korup dan sewenang-wenang, sahut mokasu. Bukan aku saja tetapi setiap rakyat dan para Jenderal tahu bagaimana praktek dua yang kotor dari Taihak Su. Oleh karena itu maka Taihak Su menuduh bahwa gerakan mengumpulkan prajurit dua baru yang Chiang Kun adakan itu adalah karena Chiang Kun hendak memberontak. Tidak sama sekali, sahut Jenderal Kho. Aku akan setia sampai mati kepada kerajaan Beng. Tetapi aku memang penasaran terhadap tingkah laku Taihak Su dan beberapa menteri yang mengacau dan melemahkan kerajaan itu. Coba engkau bayangkan, kata Jenderal Kho, Menteri Pertahanan Sugohwat Taijin adalah seorang menteri yang setia dan pandai. Tetapi mengapa dia malah dibuang keluar oleh Taihak Su dengan alasan supaya dapat menyusun kekuatan para Jenderal dua di daerah-daerah? Tidakkah hal itu hanya suatu alasan dari Taihak Su supaya Su Taijin jangan sampai dekat dengan raja sehingga gerak-gerik Taihak Su lebih leluasa? Huruhara terkejut. Apa yang dikemukakan Jenderal Kho itu memang benar. Seorang menteri pertahanan mengapa dikirim ke daerah dua, padahal induk pasukan kerajaan berada di kota raja? Dia mendengarkan lebih lanjut bagaimana kelanjutan dari pembicaraan Jenderal Kho dengan kedua orang kepercayaannya itu. Memang apa yang Chiang Kun kemukakan adakah benar tetapi sayang kenyataannya tidak seperti yang Chiang Kun bayangkan. Artinya, Menteri Taihak Su tidak sejahat seperti yang Chiang Kun duga, kata Mokasu. Mokausu, seru Jenderal Kho dengan marah, engkau adalah orang kepercayaanku. Hampir semua rahasia militer tak ada yang kurahasiakan kepadamu. Engkau tentu maklum sendiri bagaimana rencanaku dan bagaimana tindakan Taihak Su selama ini terhadap para Jenderal. Tetapi mengapa sekarang engkau malah berbalik seratus derajat memelatai Haksu? Chiang Kun, sahut Mokasu dengan berani, sama sekali hamba tak bermaksud memelatai Haksu Tetapi hamba hanya melaporkan apa yang hamba telah selidiki sesuai dengan perintah Chiang Kun. Tetapi, Jenderal Cok kerutkan alis, bagaimana mungkin engkau membawa laporan begitu? Tentu engkau salah melakukan penyelidikan. Yang memberi keterangan kepadamu itu tentu orang dua Taihak Su. Ah, Tai Jin sudah menaruh kepercayaan kepada kami berdua, masakan kami akan mensiasiakan kepercayaan Tai Jin itu? Lalu bagaimana tiadakanku akhirnya Jenderal Cok bertanya. Menurut pendapat hamba, semua tenaga dan kekuatan harus kita pusatkan untuk menghadapi serangan musuh. Apabila Chiang Kun hendak melakukan pembersihan ke Kota Raja, tidakkah hal itu akan menimbulkan kekacauan? Menteri Taihak Su tentu mengira Chiang Kun hendak memberontak dan tentu akan mengerahkan pasukan untuk menghancurkan Chiang Kun. Dengan demikian tentu akan terjadi perang sendiri. Tidakkah hal itu akan melelahkan kekuatan kita sendiri? Ya, Chiang Kun, Gokasu ikut menambah, apa yang diaturkan Gokasu itu memang benar. Daripada kita kerahkan pasukan menyerang Kota Raja dan mengadakan pembersihan, bukankah lebih baik kita memperkuat penjagaan kita di sini saja? Mo dan Gokasu, jawab Jenderal Chou, memang tampaknya pendapat kalian itu benar. Tetapi ketahuilah, untuk menyembuhkan suatu penyakit kita harus mencari tahu sumber dan sebabnya, cobalah kalian bayangkan. Selama menghadapi serangan pasukan Chiang, kita selalu menderita kekacauan saja. Padahal kekuatan pasukan kerajaan Beng itu amat besar. Tetapi nyatanya menghadapi pasukan Cheng, kita sudah kalang kabut dan kalah. Tidakkah hal itu karena pimpinan atas tidak becus? Tetapi bukankah kerajaan kita memiliki Jenderal 2 yang terkenal, Chiang Kun tanya Mo Kasu? Jenderal memang banyak tetapi mereka membawa kemauan sendiri, kata Chou Liang Giok, yang dapat mengambil hati tai haksu akan mendapat fasilitas dan ditempatkan di daerah yang makmur. Tetapi yang tidak mau memberi sogok tentu akan digencet dan ditempatkan. Di daerah yang minus, bahkan di depan garis yang berhadapan dengan musuh. Mo dan Gou Kasu mendengus. Coba seperti Menteri Pertahanan Su Tai Jin, kata Jenderal Cho pula, masakan seorang Menteri Pertahanan dibuang keluar, bagaimana dia dapat memberi perintah kepada Jenderal? Bagaimana pula dia dapat menerima laporan dari Jenderal 2 di daerah? Dan celakanya segala keputusan tentang gerakan pasukan berada di tangan tai haksu Masuing keputusan untuk mempertahankan atau menarik mundur suatu pasukan juga tergantung pada tai haksu itu. Mana bisa kita biarkan saja peraturan begitu merajalelah terus? Tai haksu adalah seorang kasim, kebiri, dia seorang Menteri Sipil. Bagaimana dia hendak menguasai ketentaraan? Mo dan Cho kasu berubah-ubah cahaya mukanya. Sebentar merah sebentar pucat. Rupanya dalam hati kedua kasu itu timbul pertentangan dalam batin. Namun sesaat kemudian wajah mereka kembali membesi. Urusan itu termasuk urusan dalam, kata Mo Kausu, boleh kita selesaikan pelahan-lahan. Jika sekarang Chiang Kun berkeras hendak melakukan pembersihan tentu timbul perpecahan dan akibatnya tentu akan melemahkan kekuatan kita sendiri. Benar, Chiang Kun, seru Cho Kausu, sekarang kita sedang menghadapi musuh yang kuat. Mengapa kita tidak mencurahkan segenap tenaga dan kekuatan untuk menghancurkan mereka? Sebelum Jenderal Cho menjawab, tiba dua prajurit penjaga masuk dan melaporkan bahwa ada seorang utusan dari Kota Raja yang hendak mohon menghadap. Antarkan dia masuk, seru Jenderal Cho. Tak lama kemudian prajurit itu muncul dengan mengiring seorang lelaki setengah tua namun masih tampak segar. Orang itu memperkenalkan diri sebagai Bon Peng, utusan dari Cho Kui Kepala Polisi Kota Raja. Kedatangan hamba adalah diutus Cho Tai Jin untuk menyerahkan surat kepada Chiang Kun, kata Bun Peng. Jenderal Cho terkejut. Cho Kui, Kepala Polisi Kota Raja adalah pamannya. Dia segera menerima surat itu dan sehabis membacanya, wajahnya putah berubah pucat. Mo dan Cho Kausu, serunya dengan suara gemetar, sudah berapa lamakah aku mengundang kalian berdua bekerja di sini? Sudah dua tahun, Chiang Kun, sahut Mo Kausu yang tak mengerti mengapa Jenderal Cho tampak begitu tegang. Bagaimana perlakuanku terhadap kalian selama ini hamba berdua merasa berterima kasih tak terhingga. Karena Chiang Kun memperlakukan kami dengan baik sekali. Nol, kiranya Kausu merasakan hal itu. Dan apa yang terkandung dalam hati Kausu atas perlakuanku itu? Hamba berdua berjanji dalat hati untuk membalas Budi dengan mengunjukkan rasa kesetiaan hamba kepada Chiang Kun. Bagus, Mo Kausu, seru Cho Chiang Kun, bukankah engkau juga begitu Cho Kausu? Cho Kausu mengiakan. Baik, kata Jenderal Cho, bagaimana kalau sekarang aku hendak memberi perintah kepada kalian? Apakah kalian sanggup? Kedua Kausu itu mengiakan. Kalian akan setia melakukan perintahku ulang Jenderal Cho. Silakan Chiang Kun memberi perintah, hamba berdua pasti akan melakukannya. Baik, seru Jenderal Cho pula, Mo Kausu dan Gou Kausu, kalian supaya saling berhadapan, kedua Kausu itu pun melakukan perintah. Sekarang cabutlah pedang kalian, seru Jenderal Cho pula. Dan kedua Kausu itu pun walaupun tak mengerti apa yang dikehendaki pimpinannya namun mereka melakukan perintah juga. Nah, sekarang kalian harus saling tabas-menabas sendiri. Kedua Kausu itu seperti mendengar halilintar berbunyi di tengah hari ketika menerima perintah Jenderal Cho. Mereka harus saling tabas-menabas? Tidakkah itu akan berarti keduanya akan mati? Serentak kedua Kausu itu menyadari apa maksud Jenderal Cho. Tidak serempak Mo dan Gou Kausu berpaling ke arah Jenderal Cho, kami tak mau menurut perintah Chiang Kun. Apa? Bukankah engka sudah berjanji akan membalas kebaikanku dengan melakukan setiap perintahku seru Jenderal Cho? Ya, tetapi perintah semacam ini, jelas perintah yang sewenang-wenang. Mengapa Chiang Kun suruh kami saling bunuh sendiri? Mengingat kalian selama ini telah bekerja baik membantu aku maka aku pun dapat memberi keringanan hukuman bagi kalian. Apa? Chiang Kun hendak memberi hukuman kepada kami seru Mo Kausu. Apakah kalian masih merasa tidak layak kalau mendapat hukuman? Apakah kalian menganggap perbuatan kalian ini harus mendapat bintang jasa? Chiang Kun, seru Gou Kausu. Kami tak mengerti apa persoalannya. Mengapa Chiang Kun tahu dua marah kepada kami? Harap Chiang Kun mengatakan apakah kesalahan kami. Tanda tanya, Jenderal Cho mendegus, Hektometer, apakah kalian masih tak merasa? Tidak, Chiang Kun, seru Gou Kausu, kami merasa tak melakukan suatu kesalahan apa dua. Apa yang kalian lakukan selama di Kota Raja tiba dua Jenderal Cho berganti nada membengis. Kami telah melakukan perintah Chiang Kun untuk melakukan penyelidikan terhadap Tai Hak Su. Dan kalian sudah menunaikan tugas itu dengan sejujurnya. Benar sahut Gou Kausu. Jenderal Cho mendengus, Hektometer, berapa banyak emas dan perak yang masuk ke dalam kantong kalian? Mo dan Cho Kausu pucat seketika, serempak mereka berseru, apa maksud, Chiang Kun? Jangan banyak malut, lekas kerjakan perintahku mentah Cho Liang Giok. Tidak seru Mo Kausu, kami merasa tak bersalah mengapa Chiang Kun memberi perintah yang tak adil begitu. Hektometer, apakah kalian memaksa aku harus turun tangan sendiri tanya Cho Liang Giok? Terserah, jawab Mo Kausu, tetapi kami menghendaki penjelasan, apakah kesalahan kami? Siapakah yang pada malam itu menghadap Menteri Wantai Tiat dan dijamu dengan hidangan mewah? Kata Jenderal Cho. Mo Kausu pucat. Jawab, mengapa kalian membisu bentak Jenderal Cho? Entah, kami tak tahu menahu soal itu, akhirnya Mo. Kausu menjawab. Baik, akan ku berikan jawabannya. Yang pada malam tanggal 13 menghadap Menteri Wantai Tiat dan disambut dengan perjamuan mewah adalah dua manusia yang bernama Mo Tian In dan Cho Hyong, pemimpin pengtian Piao Kiok yang terkenal itu. Tidak teriak Mo dan Cho kasus rempak. Hektometer, lihatlah ini, tiba dua Jenderal Cho mengunjukkan sebuah benda kecil warna putih, milik siapakah buah baju ini. Seketika Mo dan Cho kasus pucat. Buah baju ini adalah tercomot dari baju seorang lelaki yang bernama Mo Tian In dan cincin ini adalah milik orang yang bernama Cho Hyong yang diberikan kepada seorang wanita cantik dari gedung Tai Hak Su. Rupanya kedua kasus itu tak dapat menghindar lagi. Serentak mereka berpaling ke arah Jenderal Cho dan berseru, Jenderal Cho, memang kami tak setuju atas perbuatan Jenderal untuk mengadakan pembersihan ke kota raja. Kalau engkau masih tetap hendak melakukan hal itu, terpaksa akan kami tangkap. Apa teriak Jenderal Cho marah sekali, kalian berani menangkap aku? Demi persatuan dan kesatuan, demi kepentingan negara dan demi perintah Tai Hak Su Matai Jin seru kedua kasus itu dengan suara lantang. Ho, bagus, bagus, Jenderal Cho tertawa sinis. Sekarang kalian sudah mengakui kalau kalian sudah dibeli Tai Hak Su dengan uang dan wanita. Baik, binatang, engkau kira aku takut kepada kalian. Jenderal Cho serintah menyambar sebatang pedang bertangkai panjang dan terus menerjang kedua kasus itu. Jenderal itu terkenal sebagai jenderal yang keras dan gagah berani. Namun di medan perang lain dengan di dalam ruang. Melawan prajurit musuh, lain pula melawan dengan jago silat. Mo Tian Ing dengan senjata ruyung sembilan ruas dan Cho Hyong dengan ilmu pedang dari perguruan Tiam Jong Pei. Walaupun hanya dua orang tetapi lebih berbahaya dari seribu prajurit di medan perang Jenderal Cho kewalahan juga. Jenderal pemberontak, serahkan jiwamu tiba dua Mo Tian Ing membentak seraya menabur senjata ruyung sembilan ruas ke arah kepala Jenderal itu.